Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi anak-anak Apa kabar? Hari ini kita kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Persiapkan diri kalian ya Buku paket, surat Al-Quran atau just sama kita akan mempelajari tentang surah Al-Ikhlas Tetap semangat anak-anak Surah Al-Ikhlas adalah nama surat 112 Surat ini terdiri atas 3 ayat Surat ini berisi tentang kesan Allah Dan surat ini diturunkan di Mekah atau yang kita kenal dengan sebutan Makiya Ayo anak-anak, mari kita membaca surat Al-Ikhlas Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahirrahmanirrahim Auzubillahirrahim Ayo anak-anak Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat Anas Letaknya setelah surat Al-Lahab dan surah ini termasuk surah Makiya karena surah ini diturunkan di kota Mekah Rafat Al-Ikhlas berarti memurnikan keesaan Allah Surat ini berisi 3 hal penting yaitu A. Penegasan kemurnian keesaan Allah B. Penolakan segala macam kemusrikan C. Penegasan bahwa tak ada yang menyamai Allah Oleh karena itu surat ini menjelaskan tentang keesaan Allah Hanya Allah Tuhan semesta alam tidak ada yang menandinginya kita harus yakin bahwa Allah itu ada dan jangan sampai kita menyembah kepada Tuhan yang lain ya anak-anak hanya Allah Tuhan kita yang menciptakan kita Surat Demikian anak-anak terima kasih anak-anak sampai bertemu lagi di pelajaran Quran hadis selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!